Terima kasih. Duma Sargana Panitenan Tim BPBD Sumedang, Keayaan Tanah Anulabil di Etelawak bisa ngebalukarkan 5 imah warga Anugas dikosongkan Kupang Sina Rugrum. Petugas BPBD Nemberaken, Keayaan Rata dan Tanah di Sawa Terelawak Anugisar masih roba-roba. Untuk kondisi saat ini khususnya di Dusun Cisahang, RV2, RV4, Desa Cipanan Duang yang di Sumedak Sarwa, untuk pergerakan tanahnya masih tetap bergerak. Apalagi yang dikhawatirkan saat ini setelah terjadinya hujan yang cukup beras saat sore tadi dan pergerakan tanah itu selalu bergerak. Dan upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sumedang beserta dari Tagana Dinsawas Kabupaten Sumedang beserta dari Kepolisian dan TNI, kita melaksanakan pemantauan satu jam sekali kita mengecek lokasi pergerakan-pergerakan tanah dan melihat istilahnya ratakan-ratakan tanah tersebut. Di Sagereng Eta, Sawatera Warga Nutugur di Etelawak, Ngarasalawang, Nyaksian Keayaan Imah Warga Anutanuh Nangisar. Bangnak itu Imah Nabi Sarugrung Irahawai. Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah sepertinya menuju kondusif, tapi kita harus lebih hati-hati, takutnya ada susulan. Ada susulan gitu. Soalnya ini kan pergerakan tanah, memang ini pertama kali terjadi di tempat ini, cuman masalahnya kan kita gak tahu. Pas dilihat dari pergerakannya itu apakah dari kontur tanah sendiri atau dari air yang mulai masuk ke bawah, kita kan... Tepika Pesabtu Wan Cijanari, tim gabungan Mayeng naringakan perubahan tanah ngisir, baringan dagau kaputusan, nubarongga imah, naharek diruag, pikir keselamatan atau warek diantepkan, tepikarugrug ke bawah tanah ngisir. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV